Kau muda katolik sekarang ini Hampir semua karekat mengalami hal yang sama Situasi yang sama Tidak hanya karekat imam Salon imam Tetapi juga buddha dan juga susta Bahkan di semenari menengah pun sama Semenari Merti Yudin nanti Rokolis ini nanti bercerita banyak soal itu Ini Nah pertanyaannya Mengapa sampai demikian terjadi? Ada apa? Ada apa dengan Keluarga katolik sekarang ini? Sehingga kemudian kok panggilan itu Semakin suruh Semakin berkurang terus Ada apa yang? Pertanyaannya kan begitu Ada apa yang dengan keluarga katolik sekarang ini? Ya sehingga kemudian juga kita bertanya Ada apa dengan orang-orang muda sekarang ini? Remaja-remaja sekarang ini Ada apa dengan mereka? Tadi sudah dikaitkan sepahui Oleh Rokokifat bahwa Panggilah menjadi imam Bruder dan susta Itu bukan turun dari langit Bukan turun dari langit Tetapi dari Keluarga Tuhan Yesus Sebagai misionaris Bapak Berikan keluarga juga Keluarga kudus Yang kemudian menjadi imam Nah Dalam refleksi saya Saya coba mencari Beberapa literatur Ada sebuah tulisan Tahun 2011 Oleh lembaga katolik Dari malam Yang kemudian sedikit mengulas tentang ini Keluarga menjadi seminari dasar Kalau yang Program keluarga Bencana ini hanya Tambahan dari saya Tambahan dari saya Kita coba Serif berreflexi Soal ini Kenapa sampai terjadi demikian Yang pertama coba kita lihat Program keluarga Bencana Menurut menjadikan semua Pasukri Keluarga yang ada di sini Bagaimana pendapat Menjadikan Tentang ini Program ini Ya So Ya Pada prinsipnya Gereja tidak mahal Adanya Program Keluarga Berjaga ini Tetapi Harus terjadi Secara Alam Mia Terjadi secara Alam Mia Benar bahwa Kujuannya Yang dibuat oleh pemerintah Adalah untuk Mengurangi Nangga Kelabiran Oke lah Demikian Tetapi harus terjadi Secara Alam Mia Tidak boleh secara Buat Karena gereja Melarang Adanya kontrasepsi Dan lain sebagainya Gitu Ya Maka ini Ini yang terjadi Jika kemudian Banyak keluarga muda Yang kemudian Punya Anak Dua Kenapa Waduh ini Biasanya Semuanya mahal Wah ini Belum kita cari Makanan lagi Untuk Kehidupan Setiap hari Waduh bagaimana Ini Banyak arasan Terus kemudian Saya bertanya Saya ini dari keluarga Jumlah anaknya itu Kami Tujuh orang Itu keluarga Dulu Eh sedikit Memanginkan Silahkan Berefleksi Soal itu Baik Itu yang Yang pertama Yang kedua Coba kita sekarang Masuk ke dalam Kehidupan kita Di jalan sekarang Coba Masuk ke dalam Kehidupan Keluarga Keluarga Katolik Atau keluarga Keluarga Badan Umumnya Di jalan Sekarang ini Yang Menurut Hemat saya Terjerumus Terperantap Dalam tiga Budaya Yang pertama Adalah Budaya Materialistik Materialistik Saya kira Kata ini Sudah tidak Asing Terjerumus Terjerumus Memiliki arti Memiliki arti Bahwa pandangan hidup Yang mencari Dasar Segala sesuatu Termasuk kehidupan Manusia Di dalam Alam Kebendak Semata-mata Dengan Mengesampingkan Segala sesuatu Yang mengatasi Alam hidra Contohnya Apa Banyak Slogan Atau banyak Pandangan Yang mengatakan Bahwa Uang itu Segala-galanya Uang itu Segala-galanya Segala macam Persoalan Bisa diselesaikan Dengan Buat Dengan Memiliki Banyak Kekanan Dan Segala Persoalan Itu Mendapat Jawabannya Pada Sesuatu Yang Kelihatan Sehingga Kemudian Sesuatu Yang Bersifat Misteri Yang Tidak Bisa Dilihat Dengan Indah Indah Kemudian Itu Tidak Diberhatikan Dikesampingkan Begitu Saja Nanti Ini Mempunyai Pengaruh Yang Sangat Kuat Di Dalam Kehidupan Keluarga Di Dalam Pendidikan Orang tua Bagi Anak-anaknya Nanti Kita Kemudian Yang Hedonistik Biasakan Wah Ini Gaya Hidup Hedo Gaya Hidup Hedo Hedonistik Kita Lihat Pahal Atau Adangan Hidup Yang Menganggap Bahwa Kesenangan Dan Kenikmatan Materi Merupakan Dunjuan Utama Dalam Kehidupan Di dunia Orang Sudah Tidak Bikir Lagi Soal Kesusahan Penderitaan Itu Untuk Apa Intinya Bahwa Dia Mencari Kesenangan Terus Dan Ini Ada Sangat Pautnya Juga Dengan Materialistik Tadi Tidak Tidak Terus Mencari Kesenangan Dengan Berbagai Macam Upaya Bahwa Sampai Memangkan Berbagai Macam Cara Yang Sebenarnya Secara Murah Dilarang Dan Contohnya Banyak Sekali Di Kehidupan Kita Di dunia Ini Kemudian Konsumeristik Ini Yang Dikaris Bawai Di Dalam Beberapa Dokumen Khususnya Di Dalam Dokumen Laudato Si Bahwa Kemudian Budaya Konsumeristik Ini Merusak Segala Tatana Bahkan Relasi Kita Dengan Alam Cipta Lihat Ini Gaya Hidup Yang Menganggap Barang Barang Mewah Sebagai Ukuran Kebahagiaan Dan Kesenangan Mungkin Sepertinya Pandangan Pandangan Ini Agak Jauh Dari Talina Kita Tapi Secara Tidak Sadar Banyak Keluarga Yang Kemudian Hidupnya Seperti Ini Hidupnya Seperti Ini Dan Ini Ternyata Membawa Pengaruh Terhadap Pendidikan Sehingga Kemudian Ini Keluarga Sulit Menerima Wahyu Malah Kalau sudah Sulit Menerima Wahyu Malah Bagaimana Dia mau Bekerja Sampai Dengan Malah Apa Apa yang Tidak Dapat Diterima Dengan Rancu Dengan Agar Budi Cenderung Untuk Ditolak Cenderung Untuk Ditolak Karena Apa tadi Berkaitan Dengan Materialistik Berkaitan Dengan Materialistik Kemudian Ini Keluarga Semakin Aju Terhadap Badi Lain Yang Berhadap Di luar Bid Yang Al Kita Lihat Kalau Keluarga Khususnya Orang Yang Kemudian Memiliki Kebiasaan Konsumtif Kemudian Hidonistif Dan Juga Memiliki Kebiasaan Materialistik Orang Itu Akan Cenderung Individualism Orang Itu Akan Cenderung Seperti Itu Dan Sangat Subjektif Kalau Sudah Seperti Ini Pertanyaannya Bagaimana Dari kehidupan Sosial Apakah Dia mengenal Orang-orang Di sekitarnya Petangganya Itu Pertanyaannya Keluarga Merasa Tidak lagi Membutuhkan Malah Ya Memang Karena segala Sesuatu Jawabannya Padahal Yang Lihat Sesuatu Yang misteri Persifat Rahasia Yang tidak Bisa Dijanggu Dengan Pimpinan Manusia Tidak Akan Mau Dibus Apa Namanya Tangga Bidang Karena Jawabannya Yang bisa Dilihat Dengan Nata Itu Dan keluarga Belum Menunggu Mendapatkan Kekayaan Ini Menurut saya Yang sedang terjadi Dalam keluarga Keluarga Katolik Saya menyebut Katolik Katolik Ini Saya ingin Mengajak Kita Seperti Yang Menjadi Tema Pembicaraan Kita Pada Sisi Pertama Ini Bahwa Keluarga Menjadi Seminar Dasar Kita Lihat Apa Ini Nah Pertanyaan Deflectif Untuk kita Bisa Masuk Masih Adakah Harapan Tuguh Dan Berkembang Panggilan Untuk Hidup Pembihara Atau Menjadi Imam Dalam diri kaum Yang Lahir Dan Besar Kita Keluarga Katolik Ini Pertanyaan Reflectif Untuk keluarga Keluarga Katolik Sekarang Ini Jangan Berpikir Bahwa Untuk menjadi Imam Progas Sudah Itu Harus Tung Dari Lali Jangan Melalui Keluarga Melalui Keluarga Nah Ini Satira Bahasa Akhir Kalimat Ini Ikles Jadomistika Sering Menjadi Reflect Bagi Khusus Kupan Kita Khusus Kupan Agung Semarang Keluarga Ikles Sia Domestika Gereja Rumah Tangga Gereja Rumah Tangga Tempat Utama Dan Awal Tumbuh Dan Berkembangnya Panggilan Hidup Membiarkan Dan Menjadi Imam Sekali Lagi Kita Disadarkan Kembali Akan Tujuan Dari Perkawin Atau Hakikat Dari Sebuah Perkawin Ini Sebenarnya Pertidikan Anak Ini yang Kemudian Memang Seiring Perjalanan Hidup Berkeluarga Sering Diubahkan Oleh Orang Tua Karena Berbagai Macam Kesibukan Bekerjaan Belum Lagi Persuara Bersuara Banyak Anak Yang Kemudian Tidak Dapatkan Perhatian Lebih Dari Orang Tua Nah Begini Ya Padahal Gereja Keluarga Orang Tua Dengan Perkataan Maupun Keladan Hidupnya Melaksanakan Tugas Gereja Mewartakan Iman Tugas Gereja Mewartakan Iman Bagaimana Caranya Nanti kita Tidak Usah Berpikir Yang Terlalu Jauh Dan Bukan Yang Juga Dalam Tata Keselamatan Allah Kita Lihat Kalau Kita Melihat Cara Kerjanya Allah Untuk Menyelamatkan Manusia Itu Bukan Dengan Cara Yang Jauh Dari Manusia Tetap Berdekat Dan Itu Melalui Keluarnya Itu Tata Keselamatan Allah Tata Keselamatan Allah Maka Panggilan Untuk Menjadi Jumlah Brugan Dan Susten Dari Keluarnya Bukan Dari Marah Bukan Dari Marah Para Orang Untuk Memelihara Panggilan Anak Anak Terutama Panggilan Rohani Jangan Dulu Sampai Pada Menjaga Atau Memelihara Panggilan Anak Panggilan Rohani Kalau Seadanya Orang Tuanya Pun Tidak Memiliki Kehidupan Rohani Yang Baik Bagaimana Mungkin Dia Kemudian Terus Mencidik Anak Secara Rohani Atau Di dalam Ajaran Katolik Yang Benar Nah Ini Suami Istri Dikas Bawa Oleh Kaudium It's best Dokumen Konsilif Fatikan Kedua Tidak Cunggu Hanya Berperasal Dalam Aktus Prokreasi Penciptaan Manusia Tidak Cunggu Tidak Cunggu Tetapi Juga Bertanggung Jawab Bertanggung Jawab Atas Anak Anak Yang Dilahirkannya Dalam Cinta Dalam Cinta Memang Benar Keluarga Itu Kemudian Dibanggung Di atas Dasar Cinta Allah Allah Yang Memanggil Kedua Orang Itu Melalui Cinta Manusia Kemudian Disatukan Oleh Cinta Allah Jadi Arahnya Sudah Berbeda Arahnya Sudah Berbeda Orang Dibanggil Memberikan Pendidikan Bagi Anak Anak Dalam Seluruh Aspek Seluruh Aspek Tidak Pasian Ini Seluruh Aspek Untuk Hidup Fisik Selas Sangat Jelas Kesehatan Anak Sangat Penting Kalau Anak Mulai Sakit Kan Wah Mulai Gelisah Berbagai Macam Cara Dicari Dibuat Dilakukan Supaya Anak Kemudian Cek Itu Penting Sekali Nah Kemudian Apa Bisik Afeksi Banyak Sekali Orang Tua Tidak Memperhatikan Ini Banyak Sekali Anak Anak Mulai Naik Usia Ramaja Sudah Berbeda Cara Berpikirnya Caranya Memulai Perasanya Sudah Berbeda Pernah Orang Tua Mengambil Untuk Mendengarkan Anak Seringkali Susah Untuk Mendengarkan Anak Karena Berbagai Macam Alasan Soal Psikis Afeksi Yang Sebenarnya Ini Hal Tidak Kelihatan Tetapi Justru Ini Yang Kemudian Bisa Mendewas Anak Disini Kemudian Kita Tua Jelas Sekali Pendidikan Formal Sekolah Sangat Bukin Supaya Karena Kemudian Berkembang Secara Komunitif Intellectual Kemudian Apa Ini Sosial Kultura Sosial Kultura Interaksi Dengan Orang-orang Di sekitar Orang-orang Di dalam Hidup Berkenangga Bermasyarakat Apakah Akhir Di dalam Hidup Bermasyarakat Sering Mengajak Anak-anaknya Untuk Berkini Terlibat Dalam Kejahat Entender Nah Ini Kemudian Religious Kehidupan Apakah Orang-orang Kemudian Selalu Memberikan Waktu Untuk Dan Meluarkan Doa Bersama Juga Kemudian Baca Kitab Suci Bersama Mengajarkan Anak Kita Suci Juga Kemudian Memberikan Memaham Memaham Tentang Baik Murug Tentang Moralitas Katolik Tentang Bagaimana Pasaran Yang Baik Dan Lain Sebagainya Itu Di dalam Keluarga Dari Keluarga Ini Orang-tua Mendidik Anak-anak Sedemikian Rupa Tentu Ya Sedemikian Rupa Karena Masing-masing Orang-tua Punya Model Punya Cara Tidak Bisa Kita Sampai Punya Model Punya Cara Sehingga Setelah Anak-anak Menjadi Dewas Setelah Anak-anak Menjadi Dewasa Dapat Mengikuti Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawa Panggilan Hidup Termasuk Panggilan Religious Termasuk Panggilan Religious Orang-tua Mempersiapkan Anak-anak Bahwa Tentunya Dalam Kerenja Katolik Ada Panggilan Hidup Berkeluarga Ada Panggilan Hidup Menjadi Iman Biar Orang-anak Biar Orang-tua Mempersiapkan Fungsinya Adalah Mempersiapkan Mengahatkan Anak-anak Sehingga Kemudian Ketika Merajak Dewasa Sudah Bisa Memutuskan Sudah Bisa Memutuskan Sudah Bisa Memilih Oh Ini Saya Cocok Untuk Hidup Berkeluar Oh Ini Saya Cocok Untuk Hidup Sebagai Seorang Imam Buda Atau Sustan Kesadaran Kesadaran Seperti itu Mungkin Karena Orang-tua Punya Intensifitas Yang Kuat Untuk Pedang Bini Anak Disini Oleh karena itu Orang-tua Kendahnya Orang-tua Kendahnya Membuka Diri Terhadap Panggilan Dan Karya Ilah Jadi ya Kerjasama Dengan Ruh Kudus Kerjasama Dengan Allah Serta Berusaha Menciptakan Lahan Persemaya Bagi Anak-anak Untuk Tumbuh Dan Berkembang Dalam Menanggapi Panggilan Hidup Sebagai Imam Atau Biaram Biaram Nah ini kan Kita sudah Mulia-melian ya Kata seminari Persemayannya Sudah mulia Ada Orang-tua Ini Menciptakan Lahan Persemaya Menciptakan Lahan Persemaya Sadar Enggak Orang-tua Punya Takut Jawa Keluarga Menjadi Seminari Dasar Panggilan Hidup Imam Dan Biaram Seminari Dasar Dalam Dokumen Konsilifatikan Kedua Ada Beberapa Bisa Saya Sebut Tidak Hanya Krasifimu Krasifimu Edukacionis Tetapi Juga Disinggung Juga Di dalam Oktatam Juga Banyak Disinggung Di dalam Gaudium And Spes Lumen Gensium Itu dokumen Fajifatikan Kedua Yang Yang Banyak Ini Ponding Penting Peranan Orang-tua Sebagai Pendidik Pertama Dan Dan Waktan Iman Pertama Bagi Anak-anaknya Ini Digaris Bawai Suruh Maka Anak-anak Kemudian Bisa mengenal Panggilan hidup Membiarkan Panggilan hidup Berkemarga Itu Bermula Dari Dalam Keluarga Dari Dalam Keluarga Bukan Di sekolah Bukan Tapi Bermula Di Keluarga Dalam Peranan Ini Orang-tua Perlu Memukuk Panggilan Suci Dan Kas Bagi Masing-masing Anak Serta Merawat Secara Khusus Panggilan Suci Orang Yang Paling Mengenal Anaknya Adalah Orang-tua Bukan Orang-orang Lain Sehingga Orang-orang Lain Sehingga Orang-tua Ketika Dia Mendidik Mendampingi Anak-anak Dia sudah Tahu Wah Anak saya Nomor Dua Ini Saya Merasa Sepertinya Dia Lebih Jujur Untuk Hidup Memihara Wah Kalau anak saya Yang pertama Ini saya Melihat Sepertinya Dia Bisa Bisa Menggantikan Saya Untuk Menjadi Ibu Untuk Menjadi Suami Artinya Apa Membangun Hidup Berlalu Dan itu Orang-tua Paling Tahu Bukan Tetanggan Yang Lebih Tahu Tidak Tetapi Orang-tua Dan Disitu Pengetahuan Orang-tua Memang Kesedaran Orang-tua Ini Anak-anak Kemudian Menuntut 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 Itu Itu yang namanya Sekolah Namanya Sekolah Tugas Alat Panggilan Suci Ini Tentunya Tidak Ingat Tidak Ingat Dan Bagi Orang-orang Tua Ada Mengingat Situasi Jaman Yang Semakin Hari Semakin Dipengaruhi Oleh Tata Kehidupan Yang Dikuasai Oleh Nilai-nilai Praktomatis Dan Konsularistis Tadi Sudah kita Sikuti Depan Tidak Mesti kita Mungkir Kemajuan Dunia Ini Kemajuan Teknologi Yang Luar biasa Apalagi Kemarin Seperti Tadi Sampak Ngobrol Dengan Tuliling Sipusis Wah Ini Akhirnya Karena Memang Untutan Sekolah Harus Proses Belajar Mengajarnya Virtua Mengaik Kemudian Anak-anak Harus Diberikan HP Ini Bagaimana Kemudian Menjadi Tantangan Tetapi Ingat Sekali lagi Pernah Dicarisbawahi Oleh Manus Franciscus Bahwa Orang tua Punya Daya Kreatifitas Untuk Mendidik Anaknya Di Tengah Situasi Jaman Yang Tidak Mudah Itu Harus Disadari Bersama Sekiranya Bahwa Menumbuh Kembangkan Panggil Ima Atau Hidup Membiarkan Itu Menjadi Kewajiban Seluruh Anggota Kereja Menjadi Kewajiban Seluruh Anggota Kereja Karena Apa Yang menjelan Kereja Itu Disebut Kereja Karena Apa Kumpulan Dari Keluarga Keluarga Katoli Kumpulan Keluarga Keluarga Katoli Disitu Maka Perlu Disadari Tetapi Dalam Kandeks Ini Keluarga Diharap Dapat Memberi Sumpahnya Lebih Besar Dalam Menunggu Dan Menyebabkan Panggilan Suci Dalam Diri Mereka Ini Dikaris Bawai Sudah Di dalam Ob Kata Totius Artikel 2 Tidak 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 Seperti Nah Ini Ini Saya Tekankan Juga Untuk Keluarga Keluarga Katoli Juga Untuk Teman Teman Muda Wah Tidak Perlu Kalian Mencari Di Buku Buku Teori Bagaimana Merawat Atau Mendidik Anak Tidak Perlu Sebenarnya Tetapi Mulailah Di dalam Dinamika Hidup Sehari Hari Dinamika Hidup Sehari Hari Orang Tidak Berusaha Mengolah Lahan Dan Menanam Benih Manggilan Dalam Diri Anak Anak Serta Memukum Agar Benih Benih Manggilan Tersebut Makin Tumbuh Dan Bergembang Seperti Seorang Petani Seperti Itu Ketika Dia Menabur Benih Apa Yang Mau Dia Tanam Dia Kemudian Harus Apa Memukum Terus Merawat Memelihara Supaya Kemudian Benih Itu Boleh Berhubung Berkembang Kemudian Ada Manfaatnya Tidak Untuk Dirinya Sendir Tetapi Untuk Orang Dan Menjadi Imam Tidak Hanya Manfaatnya Untuk Keluarga Kau Untuk Gerija Dan Bahkan Untuk Dunia Anak Anak Akan Tunggu Dalam Imam Dan Panggilannya Secara Baik Berkat Pengaruh Suasana Kehidupan Keluarga Yang Diresapi Oleh Semangat Cinta Dan Pengorbanan Keluarga Ini Yang saya Pol Kita Semangat Cinta Dan Pengorbanan Keluarga Ini Ada Kaitannya Juga Dengan Pengaruh Pengaruh Tadi Anak Anak Bisa Mengenal Apa Itu Semangat Cinta Semangat Pengorbanan Itu Dari Orang Tuanya Dari Orang Tuanya Yang Mengajar Tentang Itu Ketanganan Hidup Beriman Dalam Keluarga Itu Menjadi Bagian Membindah Iman Dan Dan Panjilan Anak Yang Sangat Efektif Dan Berdaya Guna Sekali lagi Soal Ketanghadangan Soal Model Orang Tua Terhadap Atau Kacamatan Anak Maka Ini Sangat Penting Maka Tukas Dan Menjawab Orang Tua Itu Tidak Mudah Berat Tidak Mudah Ya Suasana Katolik Sejati Dan Terbuka Dalam Keluarga Membantu Mengembangkan Panggilan Imam Dan Hidup Membiarkan Dalam Diri Anak Anak Sekali Lagi Ini Ada Kaitannya Dengan Aspek Tadi Tidak Hanya Yang Bersifat Lahiri Tetapi Yang Itu Di Perhatikan Tidak Hidupan Anak Anak Tidak 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 Orang Tua Terus Mengumpayakan Agar Anak Anak Sungguh Merasa Terlibat Dalam Pertambangan Iman Dan Berkorban Dan Saya Kira Di Kereja Kereja Khususnya Kita Khusus Semarang Ini Ada Yang Namanya Kormajio Iman Berjenja Di Kereja Sudah Anak Itu Mulai Dari Bia Kemudian Apa Bir Terus Apa Pion Kemudian Pion Kemudian Pion Kemudian Mati Mati Maka Anak Anak Perlu Dimasukkan Kesini Untuk Menyalangi Pertambangan Iman Perkembangan Nah Kalau Orang Tua Jauh Dari Gereja Mana Mungkin Anaknya Juga Mau Ke Gereja Hanya Dalam Kasus Tertentu Saja Orang Tua Jauh Anaknya Yang Dekat Itu Karena Pengaruh Itu Panggilan Tersebut Tendanya Mulai Dipersiarkan Terutama Dalam Keluarga Yang Selalu Memberi Kesaksian Iman Kepada Anak-anaknya Dari Hari Ke Hari Saya Melihat Ada Bukan Perubahan Tapi Ada Suatu Ini bisa Dikatakan Fenomena Seperti Itu Anak-anak Sekarang Kalau Orang Tanya Cuma Ngomong Saja Mana Mau Dengar Tidak Dengar Tetapi Kalau Orang Tanya Menunjuk Atau Mencoba Melakukannya Dalam Tindakan Itu Seperti Itu Orang Muda Seperti Itu Benar Teman-teman Muda Benar Gak Betul Poster Luar biasa Nanti Nilainya Nah Siap Ya Oke Nah Anak-anak Lebih banyak Belajar Dari Ini Sudah Saya Katakan Mengamati Merilaku Orang-orang Dewasa Daripada Belajar Dari Pergatan Atau Nasibat Saya Kira Ini Juga Terjadi Juga Di Lembaga Pendidikan Informasi Menjadi Imam Jalan Imam Bruder Khusus Kalau Isinya Cuma Perkataan Atau Nasib Nasib Terus Ya Nanti Bisa Kita Lihat Jadi Tapi Mereka Lebih Mengamati Perilaku Orang-orang Dewasa Oleh Karena Itu Kesaksian Hidup Menjadi Jauh Lebih Berangkat Daripada Sekedar Petua Atau Nasibat Maka Kami Juga Para Roma Khususnya Kami Di Dalam Kerasulan Panggilan Di MSF Juga Menyadari Hal Ini Wah Ternyata Perjumpan Personal Dengan Orang Muda Sapa Sapa Personal Itu Lebih Membawa Untung Daripada Kemudian Membuka Stand Panggilan Berteriak Sana Sini Tentang Panggilan Kemudian Anak-anak Ramaja Orang-orang Muda Mendengar Kelinga Kiri Keluar Kelinga Selesai Berbeda Dengan Kalau Romanya Itu Datang Menyapa Secara Pribadi Itu Berbeda Kesan Nah ini Maka ini Kesaksian Hidup Menjadi Lebih Jauh Berbeda Sudah Tidak Lagi Soal Petua Soal Nasihat Soal Perkata Tapi Itu Semua Bisa Bisa Tersampengah Melalui Kesaksian Hidup Melalui Kesaksian Tersebut Keluarga Telah Membangun Diri Dan Membuka Diri Menjadi Seminari Atau Seminari Dasar Bagi Panggilan Anak Anak Ini artinya Bahwa Kalau sudah ada Kata Seminari Dasar Berarti Sudah Dekat Closing Sudah Dekat Kesimpulannya Gitu Ya Ya Dalam Langkah Membangun Seminari Awal Luarga Kristiani Tidaknya Sadar Betul Sadar Betul Bahwa Diri Adalah Formator Bernama Dan Utama Bagi Seminaris Bukan Seminaris Seminaris Yang Sekolah Seminar Tidak Tapi Bagi Anak Anak Maka Ada Kutip Dan Bertugas Mempersiapkan Mereka Menanggapi Panggilan Allah Sebagai Imam Atau Biah Biar Mati Sekali Lagi Luarga Eklesia Domestika Seminari Awal Seminari Dasar Gereja Ini Gereja Kecil Yang Punya Tanggung Besar Sebagai Pendidik Atau Formator Pernama Dan Utama Bagi Seminaris Atau Bagi Anak Anak Disitu Maka Maka Ini Kesimpulannya Berarti Berapa Menit Lumayan Jepat Kita Baca Seja Kesimpulan Luar Luar Merupakan Tempat Atau Limpunan Utama Bagi Anak Anak Untuk Belajar Menemukan Mewujudkan Menghayati Dan Memperkembangkan Nilai-nilai Kehidupan Serta Segala Sesuatu Yang Positif Baik Indah Benar Menyenangkan Termasuk Bernikmah Gila Hidup Menjadi Ima Atau Biar Wati Ini Pertama Yang dari Kesimpulan Dari semua Yang tadi Kita Om Terbicara Yang kedua Dalam Konteks ini Dalam Konteks ini Orang Tua Mempunyai Posisi Yang sangat Menentukan Masa Depan Tidak hanya Di tanah Tetapi juga Di tanah Orang Tua Dalam Penanaman Atau Persemayan Beri-beri Panggilan Tersebut Orang Tua Menelah Berbiti Formator Tadi sudah Kita Bicara Pertama Dan Utama Nah ini Ditambahkan Sedikit Di dalam Familiaris Konsesion Artikel 3 Tidak Tergantikan Dan Tidak Dapat Di Ambil Alih Oleh Orang Lai Orang Orang Tua Orang Tidak Tergantikan Posisinya Dan Tidak Dapat Diambil Alih Oleh Orang Ini Ini Tiga Seba Isu Poin Kedua Mau Nambah 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 Satu yang tidak dapat dipandang remit saya harap tidak boleh dipandang remit keluarga ini merupakan seminari dasar, seminari awal suasana kondusif dalam keluarga dan kepedulian orang tua terhadap nilai-nilai kehidupan perlu dibangun dalam keluarga maka orang tua itu menjadi setiru setiru dalam keluarga suami istri, kebapakku itu yang memahinkan kehidupan keluarga harus bisa menciptakan suasana kondusif suasana kondusif supaya anak kemudian tidak hanya merasakan kerasan dalam keluarga tetapi juga terus diarahkan diarahkan, disemain sebab kemudian ada ketertanikan untuk hidup membiarkan dan karena hal ini sangat membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dalam penelan saya kira saya kira dari sesi saya yang pertama seperti itu mengenai keluarga sebagai seminari dasar nanti pertanyaan-pertanyaannya disimpan dulu disimpan dulu disimpan dulu karena nanti besok baru kita ada tanya-jawab setelah sesi yang ketiga saya kira saya kira seperti itu terima kasih dan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih